Bukan belum mau diperiksa, tidak mau diperiksa. Kan, Polda bilang, sudah cukup akan bukti. Lah kalau sudah cukup, untuk apa lagi periksa? Termasuk Angeline, Bu. Keluarga, pribadinya dia. Kalau Angeline tidak, kayaknya dia. Angeline enggak. Apa mungkin pernah menyatakan, Bu, Margaret punya punya tantri? Iya. Selain kita terhubung dengan Pak Kapolda Bali, Ijen Poloni Sompi, juga terhubung bersama kami. Malam hari ini adalah Bang Haris Tartur, kuasa hukum dari Ibu Hamida atau kuasa hukum dari P2, TP2. Saya akan menyapa Bang Haris. Selamat malam, Bang Haris. Selamat malam, Mbak. Baik, Bang Haris, ini ada saksi baru seperti itu. Dan tadi kita sudah mendengar sedikitnya penjelasan dari Ibu Kalista. Dan dari penjelasan beliau, ini sepertinya memberatkan Ibu Teli seperti itu ya, Bang Haris ya. Tetapi yang kita tahu adalah kepada berkas penelantaran anak. Anggapan Anda? Baik, terima kasih, Mbak Winnie. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah menetapkan Ibu Margaret sebagai tersangka. Ini fakta sudah cukup. Kita lihat sama-sama ada fakta, ada keterangan saksi sudah cukup ya. Terus kedua, keterangan ahli. Terus surat semua sudah cukup bagi Polda Bali untuk menetapkan Ibu Margaret sebagai tersangka. Dengan keterangan-keterangan tambahan daripada saksi lain, juga semua saksi yang kami hadirkan, ada delapan saksi sudah sangat cukup untuk menyatakan bahwasannya Ibu Margaret terlibat dalam kasus pembunuhan. Demikian, Mbak Winnie. Ada saksi-saksi lain yang mungkin bisa memang memberatkan Ibu Margaret atau Ibu Teli terhadap kasus ini, Bang Arthur? Iya, ada delapan saksi yang kami hadirkan, semua saksi yang memberatkan dan telah diperiksa oleh Polda dan Polresta. Kalau tadi, Bang Haris, kita sudah mendengar bagaimana hubungan antara Ibu Kalisa dan juga Ibu Margaret ataupun Teli seperti itu ya, di mana yang menggadaikan emasnya, menggadaikan perhiasannya, kemudian ada masalah hutang. Saya perlu informasi juga ini, Bang Haris, terkait dengan saksi-saksi lainnya, sejauh apa hubungannya dengan Ibu Margaret atau Ibu Teli? Iya, dari delapan saksi yang kami telah hadirkan, semua saksi yang sangat dekat dengan Ibu Margaret, yang pernah tinggal bersama, serumah, yang mengetahui apa saja yang dilakukan Ibu Margaret terhadap almarhumah Angeline. Jadi, saksi yang kami hadirkan, benar-benar saksi yang telah melihat dan mengataui dengan jelas, tidak ada satupun saksi yang dirkayasa. Baik, saya beralih ke Pak Roni. Pak Roni, tadi apa yang disukurkan oleh Bang Haris Arthur, bahwa semua saksi yang dibawa oleh Bang Haris adalah memberatkan Ibu Margaret, seperti itu ya. Selanjutnya, Pak Roni apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian, setelah memang yang dirasa oleh Bang Haris ini, semua saksi-saksi itu memberatkan Ibu Margaret. Pak Roni? Pak Roni bisa mendengar suara saya, Pak Roni? Iya, Pak. Mendengar pertanyaan saya tadi, Pak. Kurang jelas tadi, Mbak. Baik. Kurang jelas. Pak Roni, tadi Bang Haris mengatakan... Jangan bunuh dengan suara yang lain, soalnya. Baik. Pak Roni, tadi Bang Haris mengatakan bahwa semua saksi sudah dirasa cukup, dan juga semua memberatkan Ibu Margaret, seperti itu. Langkah selanjutnya pihak kepolisian, setelah memang dari pemeriksaan ini, Ibu Margaret tidak mau diperiksa, apa langkah selanjutnya, Pak Roni? Memang kami sangat memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, bantuan pencarian saksi, terutama dari P2, TP2A dari Provinsi Bali, dan juga lembaga sosial masyarakat pemerhati anak yang telah membantu Polda Bali untuk mengungkap kasus, terutama kasus penelantaran anak. Jadi semua kasus yang dibawa dan kemudian kita dengar keterangan, ini terutama membuktikan tentang kasus penelantaran anak. Kami berharap dengan kasus penelantaran anak ini bisa dibuktikan, maka ada kontribusi, ini merupakan celah yang memberikan petunjuk kepada kita Tentang peran dari Nyonya MM ini untuk kasus pembunuhan Nah, apakah ada teori yang berkait dengan teori sebab akibat ini yang bisa juga menguatkan Selain alat bukti yang sudah kita dapatkan, terutama untuk Nyonya MM kita sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup ya Bukti permulaan yang cukup beda dengan bukti yang cukup Kalau bukti yang cukup sudah selesai penyidikannya Tapi kalau bukti permulaan yang cukup, kita masih dalam pemenuhan untuk mencukupi bukti yang cukup Yaitu minimal dua alat bukti yang sangat kuat Membuktikan tentang peran seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana Terutama kasus ini, kasus pembunuhan dan atau pengenaian yang menyebabkan korban meninggal dunia Langkah berikutnya tentu Untuk kasus penelantaran anak, kalau memang sudah cukup bukti Kita akan segera selesaikan pembuatan resume Resume hasil penyidikan Kemudian resume tadi juga dilengkapi administrasi penyidikan yang lain Nanti akan dijadikan satu berkas perkara Dan akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kasus penelantaran anak Nah tidak ya Baik Pak Rony terakhir Pak Rony Memungkinkan tidak sih Pak ketika kasus penelantaran anak dan juga kasus pembunuhan ini Semua dilakukan oleh pihak Polda Bali Begitu Pak Jadi tidak sendiri-sendiri Yang satu mengurus penelantaran anak Yang Polresta mengurus mengenai pembunuhan Seperti itu Pak Rony Dalam membuat sebuah proses penyidikan dengan landasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pindana Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Kita tahu bahwa keadilan berdasarkan KUHAP itu Sering dipersoalkan tentang keadilan prosedural Kita sering dirugikan dengan keadilan prosedural Yang selalu dipersoalkan oleh penasihat hukum Oleh karena itu Pemindahan atau pengambilan ahli dalam proses penyidikan Ketika kita melakukan penahanan seorang tersangka Kita akan dibatasi Masa penahanan tersangka oleh penyidik 20 hari Ditambah perpanjangan oleh jaksa penuntut umum selama 60 hari Dengan memperhitungkan masa penahanan ini Kita ketika mengambil ahli Maka administrasi penyidikan itu juga Harus dibuat sesuai dengan pengambil alihan Maka menghitung Untung rugi di dalam proses penyidikan ini Ini menjadi taktis ya Taktis dari penyidikan Polri Khususnya Polda Bali Yang penting secara substansial Kasus ini bisa dibuktikan di sidang pengadilan Baik Baik Pak Rony Terakhir untuk Pak Haris Artur Pak Haris tadi sudah disampaikan oleh Pak Rony Lalu pihak dari kuasa hukum P2TP2 Atau Ibu Amida Bagaimana langkah selanjutnya Pak? Baik Kami berharap Dalam kasus pembunuhan Tidak berhenti kepada Ibu Margaret saja Tetapi masih ada Kami menduga Masih ada tersangka lain Yang turut serta dalam Dan paling tidak mengetahui Dalam kasus pembunuhan jeling tersebut Kami berharap Agar Polda Bali Segera mengungkap kasus tersebut Dalam waktu singkat Kami yakin Dibawa kepimpinan Bapak Rony Sompi Polda Bali akan mengungkap Dan memberikan harapan yang baik Kepada masyarakat Khususnya masyarakat Bali Bahwasannya Polda Bali bekerja Tidak dengan opini Tetapi dengan bukti-bukti yang kuat Ada empat alat bukti Telah ditetapkan oleh Polda Bali Baik Sudah cukup kuat Untuk memberikan Apa Lendasan Bahwasannya Ibu Margaret Terlibat Baik Di dalam kasus pembunuhan Ya Bukan hanya kuasa hukum saja Tapi masyarakat juga Semua tetap mempercayai Pihak kepolisian dari Polda Bali Seperti itu Dan sekali lagi Bang Haris Dugaan itu harus Dibuktikan Seperti itu ya Bang Haris Terima kasih Bang Haris Artur Dan juga Pak Rony Sompi Terima kasih Telah bergabung sama kami Di Apa Kabar Indonesia Malam Kami masih memiliki Satu sekit lagi Tetap landa bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!